Anu, kan begalit please. Tentak takut langsung. Berlatar di sebuah desa kecil terdapat dua gadis SD, Saj XXL bernama Lexi dan Angela, yang sedang menikmati ayun-ayunan sambil berjanji untuk selalu bersama dan akan selalu menjadi sahabat selamanya. Kayak kau yang best friend ku. Selamat Lexi ha. Aku yang telah gak dapat. Beberapa tahun kemudian, kini Lexi tumbuh dewasa dengan paras cantik, sorot mata tajam dan terlihat sedikit tomboy yang sedang menunggu Angela. Tapi eh, yang ditunggu malah asik berolahraga. Padahal ini Lexi udah pegel menunggu. Awalnya Lexi ingin mengajak ke gereja, tapi Angela ada acara lain bersama pacarnya bernama Eric untuk pergi ke kota merayakan hari jadinya. Lexi yang diajak langsung menolak, tapi Angela terus mengajak dengan iming-iming ada banyak lelaki di pesta nanti. Tentu saja atuh Lexi langsung hayu. Di perjalanan, Eric meledek Lexi yang diam saja tanpa suara. Kata Eric, kemarin juga yang diam terus eh tau-tau besoknya log out. Lalu Eric menanyakan mengapa dua sahabat ini memiliki perbedaan sangat jauh. Lexi yang pendiam sedangkan Angela begitu agresif. Mulut Angela tidak mempunyai rem sedikit pun. Menurutnya, Lexi pemalu seperti ini karena dia belum pernah memiliki pacar alias jomblo akut. Mereka pergi ke sebuah bar dan tepat sekali Lexi hanya duduk diam memperhatikan sekeliling. Belum lama tadi olahraga, eh Eric maksa lagi. Angela dibawa keluar bar menuju parkiran. Dengan kasar, Eric memaksa sampai Angela keluar dari mobil sambil mengambil kunci sok pembuka ban untuk berjaga-jaga. Eh, bener aja. Eric langsung menyerang bahkan bukan hanya Eric saja. Ada lelaki lain juga. Tapi beruntung Lexi datang menolong. Beberapa bulan kemudian terlihat Lexi bekerja di sebuah pasar. Ya, meskipun berwajah jutek tapi kecantikannya ini bisa menarik pembeli. Sedangkan Angela bukannya membantu. Waduh, seperti biasa. Dia malah berolahraga dengan pedagang lain bernama Lamuel dan sekembalinya Angela tentu saja dimarahi oleh Lexi yang ingin dia berhati-hati lagi. Di sore hari, Lamuel bersama Gemul temannya menghampiri mereka. Dia menawarkan bantuan menutup kiosk. Biasa, dengan juteknya Lexi menolak. Ditambah lagi, dia juga membiarkan Lamuel yang ingin berkenalan. Bahkan si Gemul pun mencoba peruntungan coba berkenalan. Tapi ya, si Lexi dingin banget. Kalau kata Angela ma minimal, mandi dulu. Malam harinya di sebuah bar, Lamuel mentraktir minum Angela. Jarang-jarang dia kesini sebab ini terlalu mahal. Berhubung sama Angela, dia ingin terlihat super ya kan? Angela merasa Lamuel ini lebih baik daripada Eric yang memiliki sikap kasar. Berbeda dengan Lamuel yang terlihat melindunginya. Malam semakin larut, Lamuel mengantar Angela pulang. Dimana dia telah ditunggu Lexi. Di pagi hari, Lexi begitu kaget melihat Lamuel yang sudah ada di situ sedang menyiapkan sarapan. Sedangkan Angela baru saja selesai mandi. Lexi langsung menghampirinya dan meminta maaf tentang semalam. Yang dimana Lexi berpetualang diam-diam di hutan rawa Angela. Angela yang tidak menyadari menyangka permintaan maaf Lexi karena dia telah marah pada malam itu. Di sini Angela memberitahu Lexi bahwa dia telah jadian atau memutuskan untuk berpacaran dengan Lamuel yang membuat Lexi kesal. Angela berharap Lexi bisa menerima Lamuel. Namun tidak semudah itu, dia meminta Lamuel pergi setelah selesai makan sebab dia akan berbicara berdua dengan Angela. Angela menolak permintaan Lexi. Dia ingin menyelesaikan saat ada Lamuel juga. Tapi Lamuel mengalah. Dia mengerti keadaan mereka berdua dan pergi. Esok harinya di pagi hari, Lamuel sudah berada di rumah mereka. Dia terlihat menelpon seseorang dan ketika Lexi datang, dia segera menutup telpon. Lamuel akan mengajak Angela pergi ke kota untuk jalan-jalan. Saking tidak sabarnya, Lamuel datang pagi sekali. Lexi meminta maaf pada Lamuel sebab sikapnya terlalu cuek. Saat Lamuel ke kamar mandi, eh, tiba-tiba. Angela yang baru saja bangun langsung bersiap mandi. Dimana saat itu ada yang sedang olahraga. Ya, tentu saja kan dia mempergoki Lamuel dan Lexi. Angela marah sejadi-jadinya kepada Lamuel sebab Lexi menuduh Lamuel lah yang mengawalinya. Ternyata ini adalah rencana Lexi agar mereka tidak jadi pergi. Di sini Lexi mengatakan semua perasaannya kepada Angela bahwa dia menyayangi Lexi lebih daripada sahabat. Tentu saja ini membuat Angela kesal dan tidak percaya. Dengan permasalahan itu mereka tidak jadi pergi ke kota. Lamuel sangat mengerti keadaan Angela. Jadi dia mengadakan makan malam sederhana saja. Lamuel juga sangat bijak. Dia meminta Angela untuk berbicara pada Lexi dan segera berbaikan. Kemudian lanjut olahraga. Besoknya Angela menemui Lexi yang langsung bahagia dengan kehadirannya. Mereka berdua berbaikan dan melanjutkan persahabatan yang telah lama mereka jalin. Angela mengajak Lexi makan bersama di rumah Lamuel. Ya di malam itu malah Lamuel olahraga bos versus dua lagi. Tapi tiba-tiba Lamuel dibuat logout. Ternyata sebelumnya beberapa minggu lalu Lexi melihat Lamuel menerima uang dengan jumlah yang cukup besar. Lamuel menerima pembayaran dari anak buah ayah Eric untuk mencari Angela dan Lexi. Angela yang diberitahu mencoba meyakinkan diri dengan mengecek tes Lamuel. Dan ternyata benar disitu terdapat banyak uang lengkap dengan foto mereka. Film pun tamat. Dan kedua sahabat ini kembali hidup bahagia terlepas dari apa yang telah mereka perbuat. Jangan lupa bahagia, jaga kesehatan, see you next video.